Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Oke kali ini saya akan berbagi informasi tentang usaha fotokopi jadi usaha fotokopi ini saya sudah menggeluti dari tahun 2016 nah mungkin ada kalian yang mau usaha fotokopi tapi masih bingung apalagi ada dilema yang namanya mesin fotokopi bekas atau rekondisi dan mesin fotokopi yang masih grace atau masih baru tentu itu pilihan yang bagi pengusaha mula pemula itu mungkin masih sangat-sangat bingung dengan budget yang terbatas terus di hadapkan dengan dua pilihan yang sangat-sangat membingungkan nah ini yang kalian lihat saya memiliki tiga unit mesin fotokopi nah yang dua itu seri 3245 dan yang ini seri 2520 nah jadi tentu ini mesin yang cukup lambat seri yang lambat dari seri Canon kalau mula yang sana itu yang medium jadi itu tengah-tengah nah adapun mesin yang 2520 ini dulu tahun 2016 saya beli dalam keadaan baru Hai masih tersegel ya konternya masih nol nah ini sudah di tahun 2023 sedangkan yang sana itu saya beli dalam keadaan rekondisi X luar negeri atau bekas dari luar negeri yang direkondisi ulang di Indonesia dan dijual kembali nah untuk mesin ini atau 2520 seri mesin lambat dari Canon ini jujur waktu saya mulai usaha saya masih awam ya dengan keterbasa keterbatasan anggaran saya memberanikan diri untuk mengambil mesin secara kredit jadi ini dulu saya ambil di tahun 2016 dengan harga 35 juta kalian bisa ada gambaran 35 juta di 2016 mesin baru ya Hai jadi begini Hai jadi saya pakai itu kurang lebih sudah lebih dari lima tahun ya Hai nah untuk yang sana itu saya beli di tahun 2019 Hai dengan harga di bawah 20 juta Hai ya dengan harga di bawah 20 juta itu sudah termasuk ongkir dari jawab sini bedanya yang baru ini atau Canon seri 2520 yang saya beli baru sama yang sana yang seri medium itu yang seri 2520 ini saya beli di Papua atau di Sorong jadi harganya itu sudah sudah harga Sorong karena waktu itu posisi saya lagi baru mulai merintis usaha jadi masih bingung masih minim informasi dan takut untuk melangkah karena keterbatasan informasi dan biaya atau modal usaha makanya ya seperti itulah mungkin bisa dimengerti Hai nah ada pun mesin sana itu rekondisi Hai itu saya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang mesin ya terus pengalaman dari mesin yang ini makanya saya memberanikan diri mengambilnya rekondisi karena Hai maintenance nya sama ya itu maintenance sama Hai mungkin ada poin yang harus saya jelaskan ke kalian mengapa saya lalu mengambil rekondisi dalam jumlah langsung dua unit ya jadi perhitungannya seperti ini Hai Oke mungkin yang pertama yang saya harus harus beritahukan ke kalian orang kalau mau memulai usaha memulai usaha jadi harus ada beberapa pertimbangan yang pertama mungkin jika ada pilihan mesin yang mana dengan kualitas yang sama dengan harga yang berbeda tentu kalian atau saya secara pribadi saya akan mengambil mesin yang yang rekondisi itu tapi pertimbangannya itu yang pertama saya harus pahami yang namanya maintenance dari mesin itu jadi mesin fotocopy itu maintenance nya hampir sama semua ya hampir sama semua jadi kalian harus bisa ya setidaknya bisa melakukan service sendiri jika terjadi trouble karena jika kalian mengerti yang pertama kalian bisa menghemat biaya service yang kedua biaya ada spare potnya karena kalau kita menggabung spare pot tentu itu sudah include dengan harga jasa pemasangan jadi itu tentu bisa kita potong atau kita pangkas menjadi jauh lebih murah setelah kalian pahami mesin itu seluk beluk mesin atau maintenance dari mesin fotocopy terus langkah selanjutnya yang kedua kalian mesti tahu tempat-tempat atau supplier supplier mesin fotocopy yang tentu barangnya bagus bisa dipercaya no tipu-tipu jadi kebanyakan penjual penjual ini kadang kalau kita masih bodoh-bodoh ya kita masih belum tahu biasanya kita bisa atau rawan sekali tertipu makanya kita masih tahu dulu ya dari pengalaman saya saya survei jadi ya ini untuk mengulangi ini lagi ya istilahnya hanya masukan buat kalian di tahun 2018 itu saya ke Jawa dan saya cek beberapa tempat penjualan mesin fotocopy jadi disitu saya melakukan survei mana-mana yang bisa dipercaya terus orangnya atau penjualnya itu fleksibel istilahnya disaat dihubungi itu tidak susah diminta informasi tidak pelit kayak gitu nah disitu kita akan tahu dari kualitas mesinnya terus informasi tentang mesin ya kita tahu terus cara maintenance nya mungkin karena mesin jujur mesin yang yang rekondisi atau yang saya pakai itu kan serinya berbeda saya jadi saya mesti tanya-tanya lagi dan Alhamdulillah bisa istilahnya tambah-tambah pengetahuan dari situ akhirnya saya memberanikan diri untuk membeli mesin nah asal asal kalian tahu itu mesin rekondisi itu harganya dibawa ya variasi harga tuh banyak tergantung budget kalian itu kalau nggak salah yang versi atau seri-seri lambat mesin lambat itu bisa diharga 10 jutaan kebawah selanjutnya yang ketiga kalian harus terus pahami spare part apa yang akan dibutuhkan terus harganya nah kalau saya pribadi spare part kalau di tempat saya itu harganya berkali-kali lipat ya beda jauh dari kalau kita beli langsung di jawa terus kita kirim sendiri ya itu jauh lebih murah jadi dengan cara cari spare part yang terbaik harga terbaik terus kualitasnya bagus harganya juga miring itu jauh lebih bisa menghemat dari cost kita untuk operasional nah langkah yang keempat ini kita mesti pintar-pintar memilih jasa ekspedisi jadi kalau jasa ekspedisi itu ya kalau kalian coba lah beli contoh saya aja dari Surabaya ke Papua itu kalau ekspedisi umumnya itu seperti JNT, JNE itu per kilo bisa 100 ribuan jadi kita harus ya putar-putar otak lagi gimana caranya menggunakan jasa pengiriman yang jauh lebih murah tapi bisa dipercaya kalau di tempat saya banyak jastit-jastit ya itu salah satu kemudahan bagi pengusaha juga bisa menggunakan jasa jastit nah jadi ada empat tahapan itu yang kalian harus betul-betul pahami yang pertama maintenance yang kedua harga atau kualitas dari mesin ya itu harus betul-betul diperhatikan karena kualitas mesin jangan sampai kita beli ya atau sampai di tempat usaha sudah kita unboxing ternyata mesin bermasalah itu yang ketiga harga spare part itu yang keempat pengiriman atau jasa ekspedisi yang yang mana bisa memangkas harga atau pengeluaran operasional kita oke mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan jika kalian ingin bertanya tentang mau membuka usaha atau ingin membeli mesin fotokopi yang baru segel atau yang rekondisi masih bingung dengan video saya silahkan kalian komentar aja silahkan kalian tanya-tanya saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan apa sepengetahuan saya oke sampai jumpa di video lainnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih